Saudara, seekor ular piton berukuran besar ditemukan sedang merayap di atas genteng rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara, lalu masuk ke dalam rumah warga. Lakuasi ular sanca di atas pelopon tim penyelamat 21. Ular piton berukuran 5 meter yang masuk ke rumah warga di jalan Rorotan 4, Cilincing, Jakarta Utara. tim rescue pemadam kebakaran sampai naik ke loteng atap rumah warga. Awalnya, ular piton ini ada di atap rumah warga. Tapi, tiba-tiba ular masuk ke dalam rumah warga melalui celah atap yang bolong. Menurut pemilik rumah, ular sudah banyak ditemukan merayap di rumah warga. Diduga, ular ini berasal dari rumah kosong dan lahan di belakang rumah. Ular berhasil dievakuasi oleh pemadam kebakaran Jakarta Utara dan selanjutnya akan dibawa ke komunitas pecinta hewan reptil untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Dalam laporan dari anak saya, ular itu ada di atas genteng. Lagi sedang berjalan, Pak. Aku takut, katanya. Karena ular itu masih ada di atas, baru kira-kira tinggal sepertiga lagi ekornya di atap, dia masuk ke bumung, ke dalam pelopon. Diperkirakan ularnya datang dari mana, Pak? Datang dari rumah kosong. Rumah kosong sama ada lahan di belakang ini satu hektare, ya ditumbuhin dengan alang-alang sama ya pohon-pohon, itulah basah-basah.